Maka kalau pertanyaannya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Saya mikir nanti dulu Karena ada beberapa anasir yang justru berbahaya bagi demokrasi dan terbukti sudah Kalau kita bicara timing ya Saya tidak sepakat dan tidak setuju Kalau misalnya usulan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu dibahas sekarang Justru yang harus kita bahas sekarang adalah Bagaimana kita menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil Jangan lupa Sobat Era sekalian Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak mengandung pembatasan masa jabatan Artinya ketika dipilih kembali oleh MPR Jokowi bisa mencalonkan diri lagi Itu sah Atakah itu yang dimaui oleh kita semua? Terserah ya kan? Kita kan tidak bisa mendikte Kalau dikembalikan kepada tema Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Sobat Era mungkin suka Karena dianggap sekarang ini menguntungkan Jokowi Tapi kalau kita pahamkan kembali itu justru Jalan bagi pemerintahan untuk melanjutkan kekuasanya secara konstitusional Dengan cara pemilihan kembali Maka akan terjadi Ya dia lagi dia lagi Karena mengatur let's say seribu anggota MPR jauh lebih mudah dan gampang Dibandingkan mengatur ratusan juta rakyat Indonesia Jadi kalau seribu masing-masing dikasih 10 miliar saja Maka hanya 10 triliun Dan 10 triliun itu tidak perlu dikasih semuanya Mungkin 1-2 orang tidak sampai segitu Bayangkan 10 triliun untuk memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden Itu sudah more than enough Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren jadas ya Pagi-pagi sekali kita Bicara tentang lanyala yang kelihatannya masuk angin Angin apa yang memasuki lanyala Sehingga minta pemilu ditunda 2 tahun Masa perpanjangan Jabatan Jokowi diperpanjang Buat apa? Oke ya Kita akan jawab ya Termasuk tulisan lanyala sendiri Tapi kita bacakan dulu ya Ya sobat RH sekalian Coba kita bahas mengenai lanyala ini ya Ketua DPD Lanyala Mataliti sedang menjalankan tugasnya sebagai Jubir Jokowi Yang meminta pemilu 2024 ditunda Ya oh ini nanti setelah ini ya Suara.com Tak ada angin tak ada hujan Ketua DPD RI alanyala Mahmud Mataliti Mendadak meminta agar pemilu 2024 ditunda Tak sampai disitu ia bahkan meminta agar masa jabatan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi diperpanjang 2 tahun Alasannya lanyala menilai 2 tahun kepemilu Presiden Jokowi Habis untuk menangani pandemi COVID-19 Ia juga menuding bahwa pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu Menurutnya usulan penambahan masa jabatan Presiden selama 2 tahun Dilakukan agar rakyat bisa menebus 2 tahun pemerintahan Jokowi Yang dinilainya terbuang untuk menangani virus Corona Melihat Pak Jokowi sudah 2 tahun karena situasi COVID-19 Beliau belum menampakkan hasilnya yang sekarang aja 2 tahun dilewati Ya kenapa enggak ditambah aja 2 tahun lagi untuk nebus yang COVID-19 kemarin Usul lanyala dalam sambutannya dimunas 17 hipmi Seperti dikutip wartaekonomi.co.id jaringan suara.com Lanyala juga menyebut bahwa pemilu menggunakan suara rakyat dengan mencoblos Adalah palsu dan hanya buang-buang uang Apalagi ia percaya pemilu telah dikuasai kelompok tertentu Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblosan Ini palsu semua Ini kita sudah bisa hafal Sudah dikuasai satu kelompok ini Nanti hasilnya sudah ditentukan di atas terangnya Daripada buang-buang duit untuk pemilu Lebih baik ditunda aja Saya bilang gitu lanjut lanyala Semakin mengejutkan lanyala bahkan mengakui Telah mengeluarkan satu pernyataan untuk mendesak Presiden Jokowi Agar mengeluarkan dekret kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45 Sesuai dengan naskah asli yang nantinya bisa dilakukan adendum Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki Kita persilakan Presiden memperpanjang Mau dua tahun mau tiga tahun silahkan Yang penting adendumnya selesai Jadi pemilihan Presiden cukup melalui MPR Nggak usah lagi coblos-coblosan Kasian rakyat Tandasnya Ya itu tadi pendapat lanyala ya Ini agak berbahaya pendapat seperti ini sesungguhnya Bisa dimakan oleh kekuasaan Ya jadi the timing sebenarnya The timing Oke berbeda pendapat sedikit tidak apa-apa dengan lanyala ya Dan juga dengan tokoh-tokoh lainnya ya Yang pengen kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Jadi kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu Harus kehendak rakyat bukan kehendak elit Ya apalagi Menjadi celah untuk memperpanjang masa jabatan Dan juga untuk bisa dipilih kembali beberapa periode Ini ada tulisan dari Lanyala ya Lanyala masuk angin Tanda tanya Oleh A.A. Lanyala Mahmud Mataliti Tertibar ramai perbincangan di medsos Dengan sebuah pertanyaan Lanyala masuk angin Gegara pernyataan saya di Munas Hibmi Ke-17 di Solo Senin 21 November 2022 Saya sendiri juga bertanya di dalam hati Di mana masuk anginnya Apakah karena ada kalimat saya yang mengatakan Pemilu 2024 bisa ditunda Baik mari kita lihat konteksnya dengan jernih Sehingga pikiran dan gagasan tidak diadili Diadili di negara yang katanya demokrasi Apalagi diadili oleh aktivis demokrasi Saya kira tidak diadili ya Tetapi bagaimana kita membuatkan terargumen Saya memang menawarkan gagasan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 Menaskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan teknik adendum Karena saya memiliki pendapat bahwa Amandemen konstitusi di tahun 1998 hingga 2002 adalah penyebab bangsa ini Telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi Sehingga Indonesia tidak lebih baik dan tidak kunjung dapat mewujudkan Cita-cita dan tujuan negara ini Undang-Undang Dasar hasil Amandemen 1999-2002 Memang masih mencantumkan dasar filsafat negara Pancasila Pada pembukaan UUD 1945 Alinia IV Namun penjabaran dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar hasil amandemen tersebut Merupakan penjabaran dari ideologi lain yaitu liberalisme dan individualisme Karena logika dari pasal-pasal yang ada sudah tidak konsisten Dan tidak koheren dengan basis filosofi Pancasila Yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Mudah-mudahan hasil amandemen yang menghapus total naskah penjelasan Jelas melanggar diktum bahwa penjelasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dari pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD 1945 Yaitu ketika Dan itu sebenarnya dibuatkan oleh Supomo sendiri Dan masih banyak lagi kajian akademik sekitar 15 landasan yang melatari saya Untuk menawarkan gagasan dan pikiran untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli Untuk kemudian kita sempurnakan kekurangannya dengan cara yang benar Sehingga tidak mengubah total dan mengganti sistem demokrasi asli Indonesia Yang disusun para pendiri bangsa Untuk melihat secara utuh gagasan dan pikiran yang saya tawarkan Pembaca dapat mengunjungi website saya di www.lanyalacenter.id Untuk membaca peta jalan mengembalikan kedaulatan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Nah persoalan berikutnya adalah bagaimana cara bangsa ini kembali Saya menawarkan gagasan melalui dekret presiden Tentu yang terkonsolidasikan berdasarkan konsensus Karena menyangkut cara maka tentu menyangkut persoalan teknis Jika presiden setuju dekret Pasti langkah lanjutannya adalah menyiapkan proses sidang MPR Dengan agenda tunggal untuk mengembalikan Pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 Naskah asli Gimana sudah dekret Pake sidang MPR Nah lalu ada proses amendement Dengan teknik adendum Untuk menyempurnakan kekurangan dari UUD 1945 Yang bersifat revolusioner tersebut Misalnya Pembatasan masa jabatan presiden Harus tegas Bangsa ini harus belajar dari kelemahan Yang bisa dimanfaatkan oleh penguasa Di era order lama dan order baru Sehingga semua potensi kelemahan itu wajib Kita beri adendum Ya adendum kelemahan lama-lama mengubah juga Oke ya Tetapi menyangkut sistem demokrasi Sila keempat dan sistem ekonomi Yang menjamin keadilan sosial Mutlak kita pertahankan Kita harus yakin bahwa sistem demokrasi Pancasila Dan sistem ekonomi Pancasila Satu-satunya sistem yang sesuai dengan watak Dan DNA asli bangsa ini Sesuai dengan negara dan keunggulan komparatif Yang merupakan anugerah dari sang pencipta Sekaranglah saatnya kita terapkan dengan benar Kembali lagi soal teknis Jika proses adendum termasuk pengisian Untuk golongan di lembaga tertinggi negara MPRRI dapat cepat kita laksanakan Ya segera kita lakukan sidang umum MPR Untuk menyusun GBHN dan memilih mandataris MPR Alias petugas rakyat Begitu alurnya Sehingga tidak ada lagi pil presung Tidak ada lagi presidensial threshold Semua partai politik bisa mengusung calonnya di MPR Termasuk unsur dari daerah dan golongan Persis seperti muktamar para hikmat yang bersidang di lembaga syuro Sekali lagi ini pikiran saya tentu saya tawarkan Karena saya yakin pikiran itu memiliki kemerdekaan Dan tidak untuk diadili Penulis adalah ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ya sobat era sekalian Itu dari Lanyala Mataliti Pemikiran memang tidak untuk diadili Tetapi boleh dong dibahas atau dikupas Karena disitulah nanti akan lihat Apakah pemikiran tersebut Ada dua hal Secara substansi apakah benar Secara timing apakah dia tepat Jadi secara substansi apakah dia benar Apakah dia bisa dipertanggungjawabkan Secara timing apakah dia tepat Karena benar saja tapi timingnya tidak tepat Maka dia akan kehilangan relevansinya Oke coba kita lihat ya Sobat era sekalian Begini Bukan Lanyala saja yang menginginkan kita Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Mereka mengatakan naskah asli Tidak ada naskah asli Semua naskah asli ya itu satu Jadi hanya bedanya adalah Ada Undang-Undang Dasar 1945 Yang ditetapkan oleh PPKI Itu pun kita tidak tahu naskah aslinya dimana ya Pokoknya itu saja naskahnya Karena konon waktu ditetapkan pada tahun 1945 Tidak ada penjelasannya Penjelasan itu hanya pidato dari Supomo saja sesungguhnya Jadi buatan Mr. Supomo yang memberikan penjelasan lalu dimasukkannya ke attachment disitu Nah Undang-Undang Dasar 1945 Coba kita polling ya Apakah Anda setuju dengan usul Lanyala untuk kembali ke UDI 1945 Dalam kurung sebelum perubahan Sebelum perubahan dalam kurung Setuju tidak setuju Itu saja dua saja variabelnya Nah itu satu sobat era sekalian ya Tidak ada yang asli dan tidak asli Semuanya asli Yaitu Undang-Undang Dasar Amandemen ya Hasil 19 Hasil PPKI Kemudian yang diberlakukan kembali melalui Dekret 5 Juli 59 Masa pemerintahan Bung Karno Dimana Dekret itu sendiri sebenarnya Ya kan Bagi Adnan Buyung Nasution Bagi beberapa pengamat politik Seperti Harold Crouch Dan lain sebagainya Itu menganggap bahwa Dekret itu sendiri Karena Kong kali kong Antara Bung Karno Yang bosan menjadi rubber stamp Stempel dari kekuasaan Karena sistem pemerintahnya Parlementer pada waktu itu Dengan Tentara Dalam hal ini Nasution Yang Melihat bahwa Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Versi PPKI itulah Tentara bisa ikut berperan dalam politik Maka akhirnya Keluarlah Dekret 5 Juli 59 Apa yang terjadi Setelah kita kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 Bangunan sistem pemerintahan kita Otoriter Itu disertasi dari Mahfud MD Dan banyak lagi disertasi lainnya Yang mengatakan demikian Yang kemudian Memang Betul-betul Distudi Ya Oleh Sarjana-sarjana Asing Atau Indonesianis Ketika Orde Lama tumbang Muncul Orde Baru Demokrasi Orde Baru Itu hanya berlangsung Dari tahun 1966 Sampai tahun 1971 saja Sekitar 5 tahun saja Tetapi setelah itu Demokrasi hilang Ketika Golkar Menjadi satu kekuatan tunggal Di MPR dan DPR Maka Penguasa Golkar Itu terus-menerus menjadi Presiden terpilih Tanpa proses pemilihan Jadi tidak ada yang namanya Pemilihan Presiden Sampai akhirnya Kekuasaan Orde Baru Tumbang Itulah tersejarahnya Jadi tidak ada bukti yang mengatakan Bahwa UUD 1945 Sebelum amandemen itu Melahirkan sistem politik Yang demokratis Itu persoalannya Sobat Dera sekalian Tidak ada Cantulan sejarahnya Itu persoalannya Dan ini faktual Kita mau apa lagi Karena ini faktanya Jadi kan kita tidak bisa Menolak faktanya Jadi paling tidak selama Kalau kita hitung 32 tahun Masa pemerintahan Orde Baru Itu kita diskon 5 tahun awal Maka paling tidak Masa pemerintahan yang otoritarian itu Atau mulai dari Separuh otoriter Sampai otoriter penuh Itu 32 tahun Dikurangi 5 tahun 27 tahun Plus 5 tahun Masa pemerintahan Orde Baru 5966 7 tahun Masa pemerintahan Orde Lama Maka 34 tahun Kita hidup dalam kekuasaan Yang otoriter Otoritarian Sekarang Demokrasi kita Melalui Reformasi Itu baru berlangsung Selama 20-an tahun saja Belum terkompensasi Secara baik Jadi pengalaman kita Indonesia Itu lebih banyak Menjadi negara otoriter Ketimbang negara demokrasi Jadi Tahun 98 Sampai sekarang Tahun 2022 Itu 24 tahun Reformasi kita Ditambah 5 tahun Tadi katakanlah Masa reformasi Masa demokrasi Orde Baru Di awal Maka 5 tahun Ditambah 24 Baru 29 Jadi Kita Berdemokrasi Di bawah sistem Undang-undang dasar 1945 Itu baru 29 tahun Dan itu di era Reformasi Dan di awal Orde Baru Sementara Otoritarian 34 tahun Nah Memang Kita juga demokratis Tahun 49 Sampai tahun 59 Selama 10 tahun Jadi pengalaman demokrasi kita Lumayan Lebih banyak Sesungguhnya Tapi Itu tidak Dibawa undang-undang dasar 1945 Jadi Ini adalah fakta sejarah Maka Kalau pertanyaannya Kembali kepada undang-undang dasar 1945 Saya mikir Nanti dulu Nanti dulu Ya kan Karena Ada beberapa Anasir Yang justru berbahaya Bagi demokrasi Dan terbukti Sudah Satu hal Tapi sekali lagi Sebagai orang yang Terbuka pikirannya Ya Saya terbuka juga Berpikir untuk Memper Apa Memperbincangkan Tema kembali Kepada undang-undang dasar 1945 Ini Jadi itu Substansinya Itu isinya Belum terbukti Bahwa UD 1945 Menciptakan Pemerintahan Yang demokratis Sebaliknya Konstitusi Hasil Amendemen Menciptakan Pemerintahan Yang relatif Demokratis Kenapa Saya bilang Relatif Demokratis Ya kita Harus jujur Masa pemerintahan Sekarang Walaupun dianggap Buruk Terutama oleh Para penentang Presiden Jokowi Tapi sesungguhnya Jauh lebih baik Dibandingkan Demokrasi Orde Baru Karena Kalau orang yang Hidup pada Demokrasi Orde Baru Tahu betul Menjadi aktivis Di Demokrasi Orde Baru Sudah lama Kita ditangkap Tangkap Bahkan Bisa mati Tanpa Kejelasan Di sekarang Ada juga Memang fenomena Tangkap Menangkap Makanya Kita tidak boleh Mengulangi itu Kita tidak boleh Menjadi Orde lama Dan Orde Baru Kembali Jadi pemerintahan Presiden Jokowi Harus bertanggung jawab Bahwa dia harus Memelihara demokrasi Karena dia Anak dari demokrasi Orang yang diuntungkan Karena demokrasi Reformasi Padahal reformasi itu Tidak diusahakan Jokowi Jadi Jokowi Datang menikmati Reformasi Tiba-tiba Dia Mau menjadi Otoriter kembali Nah itu Itu makanya Menurut saya Dia tidak berterima kasih Dengan para Syuhada Reformasi Yang sudah Yang sudah Mengorbankan Jiwa Mengorbankan Nyawanya Sobat era Sekalian Nah sekarang Bagaimana dengan Timing Timing Oke Kalau kita bicara Timing Maka Kalau kita bicara Timing Saya tidak Sepakat Dan tidak setuju Kalau misalnya Usulan kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu Dibahas sekarang Justru yang harus Kita bahas sekarang Adalah Bagaimana kita Menyelenggarakan Pemilu secara Jujur dan Adil Itulah sebabnya Harusnya Presidensial threshold Itu dihapuskan Biar Lanyala juga bisa Nyalon Gatot Nurmantia Bisa Nyalon Rizal Ramli Bisa Nyalon Sehingga Tidak ada Suara yang mengatakan Sistem ini Tidak demokratis Itu satu Yang kedua Presiden Jokowi Harus menyiapkan Pranata Infrastruktur Pemilu yang Jujur dan Adil Sehingga Semua merasa Puas Semua merasa Bahwa Pemilihan ini adalah Pemilihan yang Genuin yang benar Karena kalau tidak Makin besar Legitimasi orang Untuk meninggalkan Sistem demokrasi Sekarang Kembali kepada Demokrasi Masa lalu Demokrasi yang Tidak terbukti Menghasilkan Pemerintahan Demokratis Dan Kesejahteraan Yang diangan-angankan Hanya Kesejahteraan Di atas kertas Karena ujungnya Negara hancur Karena Lemahnya Pengawasan Dulu menjadi Pejabat Zaman Orduara Itu paling enak Bisa berbuat Apa saja Bisa korupsi Apa saja Tetapi tidak Akan ada Yang nangkap Tidak akan ada Yang mempermasalahkan Apalagi Korupsi Di sekitar istana Sekarang apakah Ada yang mempermasalahkan Paling tidak Kita masih bisa Bersuara Masih bisa Orang mengadukan Putra presiden Yang dianggap Melakukan tindak Pidana korupsi Walaupun belum Diproses Kita bisa mengatakan Bahwa lingkar istana Korup dan lain sebagainya Kita bisa mengkritik TNI PORI Tanpa kita kemudian Tiba-tiba Disepikan Atau ditangkap Begitu saja Jadi Sistem politik sekarang Kita harus akui Jauh Dan itu bukan Karya Jokowi Justru Presiden Jokowi Itu berusaha Mengembalikan Otoritarianisme Orde baru Dan Orde lama Melalui klik-klik Istananya Yang tidak tahan Untuk dikritik Atau tidak tahan Berdialog Atau berdemokrasi Jadi ciri oligarki Adalah Dia tidak mau berdemokrasi Dia ingin Kompetisi itu tertutup Jadi kalau dia Kompetisi itu tertutup Maka dia sifatnya oligarkis Oke Itu aspek Aspek kedua Timing Jadi kalau misalnya Kita mau Mendiskusikan Undang-undang dasar kita Kembali Yang mana yang baiknya Maka Itu haruslah Melalui proses Berpemilu terlebih dulu Jadi Nanti Presiden yang baru Yang saya harapkan Menjadi Enlightened leader Pemimpin yang tercerahkan Itulah yang kemudian Membuat tim ahli Yang less politik Untuk Mengkaji kembali Undang-undang dasar 1945 Kemudian Undang-undang Partai Undang-undang Pemilu Undang-undang politik Lainnya Kemudian Berusaha membuat Sebuah konsep Yang lebih sustainable Bagi demokrasi Dan keberlangsungan Indonesia ke depan Jadi tim ahli Itulah Yang dibentuk oleh Presiden Hasil Pemilu 2024 Tapi Untuk menuju 2024 Sekali lagi Kita inginkan Pemilu yang jujur Dan adil Jadi Lanyala Gatot Normantio Semuanya Itu mengupayakan Untuk pemilu Yang jujur Dan adil Bukan Kemudian Sekarang ini Menawarkan Proposal Yang Waduh Menarik sekali Bagi pemerintahan Jokowi Yaitu Kembali kepada Undang-undang dasar 1945 Dan kemudian Ada perpanjangan Masa jabatan Presiden Waduh Justru Itu yang Berbahaya Bagi demokrasi Atau kelangsungan Demokrasi Kita Dan Menurut saya Lanyala Membayangkan Demokrasi Melalui Pemilihan MPR Itu Demokrasi Yang bertanggung jawab Lagi-lagi Dalam catatan sejarah Kita belum pernah Melaksanakan Pemilihan Presiden Selama Era Orde Lama Dan Orde Baru Para Era Orde Lama Tidak Ada Pemilihan Presiden Presiden Soekarno Ditunjuk Menjadi Presiden Semur Hidup Oleh MPRS Sementara Pada Era Orde Baru Calonnya Selalu Tunggal Soeharto Jadi How come Kita bisa Memberikan Contoh Bahwa Telah Terjadi Demokrasi Ada Ya pada Era Reformasi Ketika Pemilihan Presiden Oleh Gusdur Dan Megawati Tapi Apa yang Terjadi Sama Juga Perpecahan Bangsa Juga Karena Terjadi Dua Blok Kekuasaan Antara PDIP Dan Gengnya Serta Kelompok Yang dinamakan Pada Waktu Itu Kalau Megawati Tidak Diakomodir Menjadi Wakil Presiden Gusdur Sudah Bakar Bakaran Sudah Terjadi Chaos Dimana Mana Tapi Karena Mau Mendapatkan Atau Diberikan Jabatan Wakil Presiden Dan Didukung Jabatan Wakil Presiden Maka Akhirnya Damai Seandainya Amin Rais Ngotot Dia Yang Menjadi Wakil Presiden Dan Itu Mungkin Karena Poros Dia Baru Memenangkan Pemilihan Presiden Maka Yang Terjadi Adalah Chaos Jadi Itu Adalah Contoh Bahwa Sesungguhnya Pemilihan Oleh MPR Pun Bukan Tidak Memunculkan Dua Kelompok Yang Saling Bersaing Jadi Jangan Bayangkan Bahwa Semua Orang Bisa Memilih Nanti Sama MPR Dan DPR Kemudian Mengupayakan Untuk Adanya Threshold Juga Di Dalam Pemilihan DMPR Minimal Diusulkan Oleh Misalnya Berapa Persen Kursi Sama Juga Apa Beda Sama Akhirnya Karena Threshold Itu Paling Bisa Diterapkan Di Pemilihan Oleh MPR Itu Paling Bisa Nanti Akan Dibilang Wah Tidak Bisa Bagaimana Kita Bisa Memegang Kesepakatan Politik Sementara Kekuasaan Ada Di Tangan Mereka Yang Berkuasa Jadi Sekali Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 Maka Presiden Dan MPR Memiliki Sebuah Kewenangan Yang Tanpa Batas Sebagai Contoh Misalnya Tidak Akan Ada Pembatasan Masa Jabatan Presiden Tapi Kita Siapa Kalau Kita Itu Adalah MPR Maka MPR Itu Adalah MPR Yang Akan Dikuasai Oleh Penguasa Apalagi Misalnya Penguasa Menggunakan Kekuatan TNI Dan Polri Untuk Menjadi Centeng Mereka Seperti Halnya Orde Baru Jadi Menurut Saya Kita Harus Menumbuhkan Demokrasi Yang Kita Bangun Saat Ini Tapi Kita Harus Memperbaiki Dalam Hal Bagaimana Sesungguhnya Demokrasi Pancasila Lebih Diterapkan Jadi Demokrasi Pancasila Tidak Semata-mata Pemilihan Oleh MPR Atau Pemilihan Langsung Tapi Demokrasi Pancasila Itu Adalah Demokrasi Yang Berketuhanan Maksudnya Apa Demokrasi Yang Berketuhanan Itu Adalah Demokrasi Yang Tidak Hanya Didasarkan Pada Nilai-nilai Duniawi Tapi Nilai-nilai Ilahiyah Itu Satu Jadi Karena Itu Sikap Dan Tindakan Kita Harus Betul-betul Memperhatikan Ajaran-ajaran Agama Ajaran-ajaran Tentang Ketuhanan Jadi Kita Tidak Boleh Korupsi Tidak Boleh Menyuap Dan Karena Perspektifnya Tidak Hanya Menyalahi Hukum Negara Tapi Juga Itu Adalah Perbuatan Dosa Jadi Demokrasi Yang Berdasarkan Nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Yang Berdasarkan Persatuan Berdasarkan Sistem Nilai Demokrasi Demokrasi Seperti apa Demokrasi Yang Musyawara Mufakat Lalu Musyawara Mufakat Dimana Melalui Lembaga Perwakilan Dan Lembaga Permusyawaratan Pertanyaannya Adalah Oh Kalau Begitu MPR Pasal 4 Tidak Menunjuk Bahwa Pemilihan Presiden Harus Ada Di MPR Itu Menunjuk Sebuah Mekanisme Atau Sebuah Institusi Itu Soal Lain Bahwa Sistem Demokrasi Kita Terlebih Dahulu Kita Upayakan Musyawara Untuk Mufakat Terlebih Dulu Kalau Itu Tidak Tercapai Barulah Kita Bicara Perwakilan Dalam Pengertian Banyak Banyakan Suara Siapa Yang Lebih Banyak Voting Fakatnya Fake Palsu Jadi Sobat Dara Sekalian Delas Saya Tidak Ingin Menyalahkan Ketua DPD Lanyalah Mataliti Ide Dia Untuk Kembali Pada Undang 1945 Yang Juga Banyak Didukung Oleh Orang Orang Lainnya Terutama Oleh Pabri Misalnya Persatuan Purnaweran Abri Itu Open To Debate Terbuka Untuk Debate Tapi Jangan Diserahkan Kepada Presiden Untuk Membuat Dekrit Karena Dekrit Itu Sendiri Adalah Kegiatan Yang Sebuah Produk Yang Tidak Ada Di Dalam Konstitusi Tapi Dekrit Bisa Saja Kemudian Ya Kalau Itu Secara Post Faktum Didukung Kalau Dia Tidak Didukung Oleh Kekuatan Politik Yang Ada Maka Dia Menjadi Makar Jadi Justru Presiden Jokowi Kalau Mengeluarkan Dekrit Itu Bisa Di Impeach Karena Dianggap Telah Melanggar Konstitusi Jadi Sudah Melakukan Pelanggaran Hukum Berat Karena Itu Pasal Pengkhianatan Terhadap Negara Atau Makar Tapi Kalau Dia Menang Soal Lain Lagi Jadi Karena Itu Kalau Presiden Jokowi Mengeluarkan Dekrit Itu Adalah Perbuatan Makar Makar Dan Ini Bisa Di Impeach Tapi Kalau Kalah Tapi Kalau Menang Kita Bicara Tentang Ekstra Konstitusi Apapun Kalau Menang Itu Bung Karno Ke Pak Harto Karena Dia Menang Dibenarkan Padahal Itu Kudeta Juga Kudeta Secara Halus Ketika Ada Super Semar Tersebut Jadi Ketika Bung Karno Mengeluarkan Dekrit 5 Juli 59 Itu Kudeta Ketika Pak Harto Mendapatkan Super Itu Juga Kudeta Tetapi Karena Secara Pos Faktum Didukung Oleh Kekuatan Sosial Politik Yang Ada Maka Dia Menjadi New Order Menjadi New Hukum Yang Baru Tapi Kalau Dia Tidak Diterima Seperti Gus Dur Ketika Dia Diterima Gus Dur Itu Menjadi Presiden Yang Akhirnya Di Impeach Karena Dia Melakukan Tindakan Tindakan Inkonstitusional Antara Lain Membubarkan DPR Kalau Dia Menang Maka Itu Akan Menjadi A Legal New Order Sobat Eras Kalian Coba Kita Intip Seru Perdebatan Pagi Ini Langsung Kita Coba Intip Polling Yang Kita Adakan Apakah Sobat Mendukung Kembali Kepada Undang Undang Dasar 45 Atau Tidak Mendukung Sesungguhnya Apakah Anda Setuju Dengan Lanyala Agar Kembali Kepada Undang 45 Sebelum Perubahan 1607 79% Tidak Setuju 21% Jadi Sobat Eras Kalian No Wonder Jadi Banyak Yang Setuju Sesungguhnya Kembali Kepada Undang Undang Dasar 1945 Tetapi Sekali Lagi Mereka Paham Gak Kalau Kembali Kepada Undang Undang Dasar 1945 Itu Konsekuensinya Apa Oke Bikin Polling Lagi Kalau Begitu Polling Nya Adalah Apakah Anda Setuju Dengan Usulan Lanyala Untuk Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Jokowi Selama Dua Tahun Dan Kembali Kepada Undang Undang Dasar 1945 Jadi Sekalian Dua Dua paket Jadi Usulannya Adalah Memperpanjang Masa Jabatan Jokowi Dua Tahun Dan Kembali Apakah Anda Setuju Dengan Lanyala Agar Kembali Ke Undang 1945 Sekaligus Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi Selama Dua Tahun Jadi Pilihannya Adalah Setuju Kembali Kepada Undang Undang Dasar 1945 Saja Oh Sorry Setuju Keduanya Setuju Kembali Kepada Undang Undang Dasar 1945 Saja Setuju Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi Saja Tidak Keduanya Itu saja Tidak Keduanya Ada Empat Pilihan Jadi Setuju Keduanya Setuju Kembali Kepada Undang Undang 1945 Saja Setuju Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi Saja Dan Kemudian Tidak Setuju Keduanya Nanti Akan Kita Lihat Apakah Iya Mereka Juga Setuju Untuk Perpanjangan Masa Jabatan Karena Itu yang Penting Sesungguhnya Karena Ketika Dihadapkan Pada Timing Maka Orang Akan Tanya Waduh Kalau Begitu Bisa Dimakan Oleh Presiden Jokowi Kalau Kembali Kepada Undang Undang Dasar 1945 Kenapa Jangan Lupa Sobat Era Sekalian Undang Undang Dasar 1945 Tidak Mengandung Pembatasan Masa Jabatan Artinya Ketika Dipilih Kembali Oleh MPR Jokowi Bisa Mencalonkan Diri Lagi Itu Sah Atakah Itu Yang Dimaui Oleh Kita Terserah Kita Tidak Bisa Mendikti Dan Kalaupun Misalnya Mau Dilakukan Amendement Lagi Maka Itu Tergantung Bergantung Kepada Kekuatan Politik Yang Ada Saat Kalau Mereka Tidak Mau Maka Ya Sudah Kalau Mereka Tidak Mau Karena Yang Menguasai MPR Sekarang Adalah Koalisi Presiden Jokowi They Can Do Everything They Mau Ngapain Bisa Semua Termasuk Memilih Kembali Presiden Jokowi Sebagai Presiden Republik Indonesia Untuk Masa Jabatan Ketiga Keempat Kan Akan Ada Masa Jabatan Itu Katalah Nyalah Kalau Mereka Tidak Merumuskan Pembatasan Masa Jabatan Bagaimana Apakah Kemudian Kita Mau Revolusi Atau Membrontak Jadi Tidak Ada Jaminan Bahwa Ketika Kita Kembali Kepada Undang Dasar Menghapus Presidensial Tresol Di Tingkat Undang Undang Tidak Jaminan Sobat ERA Sekalian Coba Kita Lihat Dan Baca Komentar Saya Paham Karena Kalau Dikembalikan Kepada Tema Kembali Kepada Undang Undang Sampai 5 Sobat ERA Mungkin Suka Karena Dianggap Sekarang Ini Menguntungan Jokowi Tapi Kalau Kita Pahamkan Kembali Itu Jalan Bagi Pemerintahan Untuk Melanjutkan Kekuasanya Secara Konstitusional Dengan Cara Pemilihan Kembali Maka Akan Terjadi Ya Dia Lagi Karena Mengatur Let's say Seribu Anggota MPR Jauh Lebih Mudah Dan Gampang Dibandingkan Mengatur Ratusan Juta Rakyat Indonesia Jadi Kalau Seribu Masing-masing Dikasih 10 Miliar Saja Maka Hanya 10 Triliun Dan 10 Triliun Itu Tidak Perlu Dikasih Semuanya Mungkin 1-2 Orang Tidak Sampai Segitu Bayangkan 10 Triliun Untuk Memenangkan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Itu Sudah More Than Enough Jadi Habis Pemilihan Semua Anggota MPR Kaya Raya Karena Dapat Uang 10 Miliar Dan Kira-kira Yang Menolak Berapa Orang Dari Seribu Orang Itu Kalau Seribu Kalau Katakanlah 600 Atau 700 Anggota MPR Berarti Hanya 7 Triliun Saja Untuk Memenangkan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Itu Berarti Kita Dapat Semuanya Di Jabatan Republik Ini Kita Akan Awasi Manipolitik Dan Sebagainya Mana Bisa Yang Bisa Menggagalkan Apakah Pemilihan Itu Batal Atau Tidak Adalah MPR Sendiri Kalau MPR Sudah Dibayar Bagaimana Ada Beberapa Hal Menarik Diskusi Kita Pastinya Tegus Sikap Pragmatik Politisi Membuat Ocehan Mereka Sulit Dipercaya Tiga Periode Hanya Bisa Dikalahkan Dengan Memperbanyak Doa Dan People Power Lanyala Itu Kalau Bahasa Maduranya Nyari Gara-gara Bung R Kita Tetap Hormat Saya Baik Sama Lanyala Tetapi Berbeda Pendapat Boleh Makanya Saya Mengatakan Substance And Timing Jadi Saya Tidak Mengatakan Bahwa Usul Kembali Undang-Undang Dasar 1945 Itu Correctly Incorrect Ya Atau Absolutely Incorrect Tidak Juga Saya Masih Terbuka Pada Pikiran-pikiran Karena Tidak Sedikit Orang Yang Mengatakan Kembali Ini Jadi Dan Orang Itu Respected People Seperti Abdullah Hehamahua Kemudian Emroshid Dari Surabaya Kemudian Trisutrisno Dan Lain Sebagainya Tetapi Marilah Kita Diskusikan Secara Dingin After 2024 Setelah 2024 Mau Kemana Kita Tapi Sekarang Kebutuhan Kita Adalah Mempersiapkan Pemilihan Yang Jujur Dan Adil Karena Pemerintahan Sekarang Menurut saya Sudah tidak Punya Legitimasi Untuk Membawa Indonesia Ke Perubahan Perubahan Lebih Baik Karena Korupsi Dipelihara Demokrasi Ke Arak Otoritarianisme Koncoisme Makin Marah Dan Lain Sebagainya Para Bazar Dipelihara Relawan Relawan Menjadi Alat Pemecah Antara Presiden Dengan Yang Bukan Relawan Misalnya Bukti Kalau kita Harus Memilih Pemimpin Pemimpin Muda Sehari Ini Jangan Lagi Memilih Orang Yang Pola Pikirnya Masih Orde Baru Apalagi Orde Lama Bisa Enggak Maju Bangsa Ini Jokowi Contoh Pemimpin Gagal Di Era Reformasi Karena Menghidupkan KKN Keluarga Dan Kelompoknya Menguasai APBN Membungkam Oposisi Dia Ambitius Dan Pendendam Safe Indonesia Ratna Itayahrun I have No Respect For A Person Like Lanyala He Has No Integrity The End Justifies The Means The End Jadi Sarana Menjustifikasi Tujuan Emang Negeri Ini Punya Bapak Moyang Lo Bukan Kebencian Tapi Kritikan Jangan Disalah Artikan Iyalah Lanyala Semakin Enggak Laku Karena Saya Sayang Lanyala Saya Bersahabat Tetapi Sekali Lagi Ini Diskusi Ilmiah Diskusi Dua Hal Substance And Timing Apakah Substance Kita Setuju Tapi Apakah Timing Kita Setuju Enggak Salah Seharusnya Diturunkan Secepatnya Singanul Negara Jadi Bangkrut Dukung Tapi Ganti Presiden Saat Ini Kemudian Demokrasi Hanya Sebagai Kendaraan Para Kapitalis Di Amerika Tetap Para Kapitalis Mengatur Pemerintahan Amerika Bung Erha Mungkin Negara Ini Perlu Lebih Banyak Lagi Dokter Beda Untuk Menyambung Kembali Urat Malu Para Penguasa Yang Sudah Terputus Oke Tidak Setuju Lanyalah Emang Negeri Ini Punya Bapak Moyang Lu Tiga Periode Hanya Bisa Dikalahkan Dengan Memperbanyak Doa Dan People Power Bah Perpanjang Jokowi Mak Pening Aku Ganti Jia Nambah Masa Jabatan Dia Makin Maki 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 Ntar Kalau Pernyataannya Ada Tambahan Jabatan Auto Tegas Nolak Tidak Setuju Ya Sebenarnya Persoalannya Sobat Eras Kalian Mungkin Kalau Hanya Sekedar Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 Like I Said It Opens To Debate Jadi Mungkin Banyak Yang Akan Mendukung Tentu Kalau Mendukungnya Itu Harus Dengan Argumentasi Makanya Saya Katakan Saya Sendiri Open To Debate Artinya Kalau Kita Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 Kita Harus Pikirkan Betul Konsekuensinya Karena Sekali Kita Memberikan Kewenangan Itu Kepada Kelompok-kelompok Yang Berkuasa Yaitu DPR Plus DPD Maka Yang Terjadi Adalah Sobat Era Sekalian Kelompok Itulah Yang Akan Menentukan Hitam Putihnya Republik Indonesia Padahal Kita Tahu Kelompok Ini Bukanlah Kelompok Yang Mewakili Aspirasi Masyarakat Selama Ini Tetapi Kelompok Yang Sekedar Menjadi Bagian Dari Oligarki Kekuasaan Bahkan Cenderung Mereka Adalah Orang Yang Nurut Dengan Istana Ya Paling Cuma Demokrat PKS Yang Bersuara Berbeda Sekarang Mungkin Tambah Nasdem Tapi Yang Lainnya Semua Ikut Pemerintahan Dan Kita Sudah Bisa Pastikan Hasilnya Apa Justru Bukan Demokrasi Yang Kita Dapatkan Nanti Malah Otoriteranisme Kembali Tapi Anyway Kita Tetap Harus Hargai Pendapat Orang Saya Setuju Dengan Lanyala Tidak Untuk Tidak Untuk Di Adili Tapi Untuk Di Ulas Di Perdebatkan Usulan Tersebut Menyangkut Substance And Timing Kalau Substance Saya Still Open To Debate Tetapi Kalau Timing Saya Kira Not Now Tidak Sekarang Kalau Timing Berangkali Timingnya After 2024 Timing Sekarang Bagaimana Menyiapkan Pemilu Yang Demokratis Pemilu Yang Jujur Dan Adil Agar Terpilih Wakil Wakil Rakyat Yang Memang Betul Betul Dapat Kita Pertanggungjawabkan Termasuk Presiden Dan Wakil Presiden Yaitu Pemimpin Yang Jujur Dan Amanah Karena Itu Kalau Ada Manipolitik Sikat Kalau Ada Manipolitik Diskualifikasi KPU Harus Betul Diawasi Jadi People Power Harus Bergerak Untuk Mengawal Pemilu Yang Jujur Dan Adil Tersebut Nah Setelah Itu Termasuk Ide Kembali Kepada Undang Undang Dasar Part 5 Menjadi Bagian Dari Satu Skenario Untuk Menata Kembali Republik Ini But Not Now Kalau Sekarang Saya Kira Pemerintahan Sekarang Dan Wakil Wakil Rakyat Sekarang They Have No Legitimacy Untuk Melakukan Perubahan Perubahan Tersebut Jadi Nanti Setelah 2024 Terpilih Bentuklah Tim Bayangan Untuk Mengkaji Menguji Dasar Dasar Hidup Bernegara Kita Nanti Ketika Anggota MPR Dan DPR Serta DPD Yang Baru Terpilih Nah Sodorkanlah Proposal Tersebut Jadi Kita Betul Mengkaji Negara Ini Secara Baik Tidak Terburu Bukan Terburu Tidak Diserahkan Kepada Orang Yang Tidak Memiliki Legitimacy Lagi Oke Coba Kita Intip Lagi Sobat Eras Kalian Ini Perdebatan Kita Yang Lama Baru Satu Video Kita Sudah Berdebat Lama Oke Kita Lihat Misalnya Jadi Sekali Lagi Apakah Anda Setuju Kembali Ke UD45 Sebelum Perubahan Sekaligus Usulan Lanyalah Untuk Memperpanjang Jabatan Jokowi Selama Dua Tahun 1200 Yang Voting Setuju Keduanya Hanya 4% Setuju Kembali Ke UD 1945 59% Setuju Perpanjang Jabatan Jokowi 2% Tidak Setuju Keduanya 36% Jadi Andainya Anda Setuju Kembali Ke Undang Dasar 1945 Sebaiknya Itu Dilakukan Sekarang Sekarang Atau Setelah Pemilu 2024 Jadi Sekarang Pemilu Ya kan Kapan Sebaiknya Kalau Anda Setuju Dengan Perubahan Kalau Anda Setuju Dengan Kembali Usul Kembali Kepada UD 1945 Kapan Hal itu Dilakukan Tanda Tanya A Sekarang Ya Pada masa Pemerintahan Jokowi Sekarang Pada masa Pemerintahan Jokowi B Setelah 2024 Ya Yaitu Setelah Pemilu 2024 Dalam Kurung Setelah Terpilihnya Pemerintahan Yang Baru Jadi Itu Ya Jadi Usulannya Biar Kita Lebih Melihat Konkret Orang Tuk Maunya Kapan Gitu Oke Sobat Sekalian Itu Saja Nanti Hasil Polingnya Kita Bacakan Pada Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Terpilih